Ada yang punya cita-cita aneh gak? Yang aneh ya, aneh-aneh Yang aneh cita-citanya Dari presiden Ini tukang sampah Ada? Eh sayang, tukang sampah Memang gak? Sampai kelihatan ikan-ikan juga Karena airnya berini Sehingga nya bersih Banyak ikan Di kota saya Banyak ikan poyeng Kita ada yang curi Ini 50 tahun yang lalu Waktu saya masih sekolah Sosok hari Kenapa jadi bersih? Karena Masing-masing pencudup Anggap Sungai ini adalah Mereka punya kehidupan Harta kehidupan Jadi mereka Masing-masing Jaga sendiri Jadi tidak buang sampah Atau kalau ada sampah Ambil sendiri Jadi lama-kelamaan Selama lima per tahun Akhirnya sungai nya bersih Jadi sungai Citarum Atau anak Citarum ini Sekarang memang kotor Tapi kalau kita mau Mau diberuskan Atau kita anggap Sungai ini punya Harta sendiri Atau pasti bisa bersih Tapi ada tekniknya juga Kalau hanya Citar itu Berusin aja Sumpahnya saja Jadi ada dua Step Satu Sampah yang sudah terancur Ada di sini Sudah terancur Nah itu harus Ambil juga Kami datang dari Jepang Itu nama putanya BGS Itu dua Penelurahan di sini Jadi Sampah yang ada Sementara ini Sampah yang sudah terancur Kita jangan Saya berharap nanti bagian dari kita yang ada dalam rombongan adikanya semua bisa memberikan pencerahan bagaimana kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia berbuat sesuatu, Indonesia terutama dari sapa sedang bisa menonton remik-remik sepele tetapi ini sangat besar dampak yang berbahayanya dan Indonesia juga terkena dengan ditaruh tong sampah raksasa setelah di sana adik-adik akan ikut ke istora di pameran itu sebenarnya teman-teman dari yang tadi disampaikan oleh itu itu membuka stand dan juga disitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati